Puji Tuhan selamat tahun baru Bajunya yang masih baru katakan yes Karena saya lihat banyak yang baju baru ya Puji Tuhan dan tema kita hari ini memang baju baru Karena hari ini banyak yang baju baru Terutama yang merah-merah ini semua saya tahu baju baru ini ya Walaupun ada yang tidak warna merah baju baru juga Manusia baru Kita sering mendengar istilah ini Bagi kita ini sudah tidak asing Karena sering sekali diungkapkan, diceritakan tentang manusia baru Kalau dikatakan manusia baru berarti ada manusia lama Ada manusia baru, ada manusia lama Lalu bagaimana caranya kita tahu kita ini manusia lama atau manusia baru Ada orang yang sudah ikut Tuhan tapi belum manusia baru Itu makanya firman ini perlu disampaikan Bukan setiap orang yang sudah masuk di gereja ini Duduk beribadah bersama kita sudah bisa disebut manusia baru belum tentu Karena bisa saja dia sudah ada disini tapi hidupnya masih manusia lama Mari kita buka kitab kita Ephesus pasal 4 ayat 17 sampai 24 Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Dengan pikirannya yang sia-sia Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka Perasaan mereka telah tumpul Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran Tetapi kamu bukan demikian Kamu telah belajar mengenal Kristus Karena kamu telah mendengar tentang dia Dan menerima pengajaran di dalam dia Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Harus menanggalkan manusia lama Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Bapak ibu Dari ayat 17 sampai 24 Itu dicatat bagaimana Orang yang hidup masih dalam manusia lama Pakaiannya masih lama Mari kita identifikasi satu persatu Yang pertama di ayat 17 Orang yang masih manusia lama Dia tidak mengenal Allah Saya mau tanyakan ini kepada kita semua Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita mengenal Allah? Apa saudara mengenal Allah? Kalau kita belum mengenal Allah Maka kemungkinan kita masih akan hidup dalam manusia lama Kemudian yang kedua Manusia lama pikirannya adalah pikiran yang sia-sia Pikirannya adalah pikiran lama yang memikirkan hal-hal yang tidak penting Pikirannya adalah pikiran yang sia-sia Kalau dulu orang yang pikiran sia-sia itu Takut jalan sendirian Kalau anak-anak Pengalaman saya sering dengan anak-anak Kalau sudah gelap Selalu bilang takut gelap Tapi jangan-jangan ada orang tua dan anak muda Anak mudi di sini Yang sudah besar pun Kalau gelap masih takut jalan sendirian Apa dia bilang? Ada hantu Ada hantu Kalau takut ada orang di pojok sana Ada begal Saudara perlu hati-hati juga Tapi kalau saudara takut hantu Pikiran saudara masih dipenuhi oleh pikiran-pikiran dulu Itu pikiran manusia lama Ada orang kalau bangun rumah Tidak mau dekat kuburan Katanya jauh nanti rezekinya Emangnya kuburan bisa ambil rejeki Tapi banyak orang kalau sudah gitu tidak mau Kasih murah juga tidak mau Makanya ada orang manusia baru Kesempatan Ada orang jual rumah dekat kuburnya Dia bilang berapa? Mau murah enggak? Langsung mau dia terima Karena enggak ada pengaruhnya sebenarnya Itu makanya satu hari ada belalang Masuk dalam satu kota Dia berusaha keluar Karena dia terjebak Dia lompat-lompat Tidak bisa keluar Tapi satu kali dia bisa lompat keluar Wah senang hatinya Lompat-lompatlah dia di luar Tapi satu kali dia lihat belalang yang lain Lompat jauh lebih tinggi Jauh lebih tinggi Di hatinya mulai bertanya Sayap kami sama Kaki kami sama Warna kami sama Tapi kenapa lompatannya lebih tinggi Lebih tinggi dibanding aku Lalu dia tanya sama kawannya Kenapa kamu bisa lompat tinggi sekali Lalu belalang yang lompat tinggi itu Dibilang begini Selama ini kamu tinggal di mana? Dia bilang aku tinggal di kota Makanya lompatanmu cuma setinggi kota Tanya dulu kanan-kiri saudara Selama ini kamu tinggal di mana? Jangan-jangan ada di kota ya Pikirannya terkotak-kotak Jadi yang dia tahu aku Ya aku begini harus takut Gak bisa Aku begini gak mau beli tanah Akhirnya gak beli tanah Ini lokasinya gak cocok Kalau dekat jurang Jangan kamu beli Takutnya apa? Longsor tanahnya Jatuh kamu ke dalam Tapi kalau dekat kuburan itu Yang pikiran kita ini terkotak-kotak Sehingga kadang-kadang gak maju-maju Mengikut Tuhan juga Kalau pikiran terkotak-kotak Masih melekat ajaran nenek moyang Yang tidak sesuai firman Tuhan Kadang lompatannya sepanjang kota aja Tidak bisa tinggi Tidak bisa jauh Kenapa? Pikirannya masih memikirkan Hal-hal yang sia-sia Pikirannya sia-sia Hal-hal yang tidak baik Hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan Ketakutan-ketakutan yang Membuat pikirannya Tidak bisa maju Membuat ini gak mau Membuat ini takut Apa Ayub bilang? Apa yang aku takutkan Itu yang terjadi Padaku Itu sebabnya Kalau ayat ini dibalik Itu makanya Jangan takut Supaya ketakutan itu Tidak terjadi Pada kita Yang selanjutnya Pengertiannya gelap Pengertiannya gelap itu bagaimana? Yang saya pahami sederhana Pengertian seseorang gelap Itu adalah pengertian yang tidak sesuai firman Artinya begini Kalau firman Tuhan bilang Lebih baik memberi Daripada menerima Orang yang gelap pikirannya Akan bilang begini Lebih baik menerima Daripada memberi Coba Lihat dulu kiri kanannya Masih ada gak pikirannya yang gelap? Lebih baik Menerima Daripada memberi Setelah itu pikiran gelap Lebih baik Memberi Dilihat orang Daripada memberi Tidak ada yang lihat Itu makanya Suka memberi Supaya dilihat-lihat Apa firman Tuhan bilang? Kalau kamu Dilihat orang memberi Itu upahnya Udah terima upah Kapan waktu ditengok orang? Gak ada upah yang lain Tentu kita tidak mau begitu Itu pikiran yang gelap Pikiran yang tidak sesuai firman Tuhan Pikiran yang tidak bisa menerima Apa yang firman Tuhan katakan Selanjutnya Jauh dari hidup Persekutuan dengan Tuhan Tidak berdoa Itu persekutuan ya Tidak ibadah Tidak saat teduh Saya mau kasih CCA hari ini Yang dapat satu orang maju ke depan Ada hadiahnya Saya sudah bawa tas ke depan Bukan mau pamer saudara Walaupun saya tas baru Tapi bukan pamer Karena banyak barang-barangnya Yang tahu jawabannya Apa tema firman Tuhan minggu lalu? Ayo satu orang maju ke depan Atau tempatnya saja berdiri Jangan lawan arus Boleh juga lah ya Karena itu kata pengantarnya Oke mari kak ini hadiahnya Iya dapat tempat minum ya Banyak kak minum ya kak Biar tidak demam Nah kenapa kakak ini ingat? Karena minggu lalu dia beribadah Kenapa yang lain banyak enggak tahu? Karena minggu lalu masih di kampung Ya enggak ibadah di sini Artinya dia punya persekutuan Makanya dia ingat ya Minggu lalu berbicara tentang Anggur lama, anggur baru Dan ayat ini Hari ini kita masih berbicara Tentang bagaimana kita harus Memakai kantong anggur yang baru Itulah manusia baru Supaya apa? Supaya kalau kita pakai pakaian yang baru Anggurnya enggak koyak Itu yang firman Tuhan bilang minggu lalu Minggu lalu Ada seorang hamba Tuhan Yang bersaksi dan saya sangat diberkati Saya mau kesaksiannya juga memberkati Bapak Ibu Dia bersaksi begini Dari bulan 9 Dia sudah berjanji kepada anaknya Anaknya ini masih hanya satu Satu-satunya Jadi dia berjanji sama anaknya Anakku nanti di tahun baru Kita menginap di hotel Wah anaknya senang ya Tentu kita juga semua begitu Waktu dijanjikan Kita senang Anak ini senang sekali Tapi awal bulan 12 Suaminya sakit Bapak Gembala di tempatnya melayani sakit Jadi Uangnya, tabungannya banyak terkuras Kepada proses penyembuhan Bapak Gembala ini Dan Tiba-tiba ada jemaatnya kena COVID Sehingga ibadah pun enggak bisa Jadi Bapak Ibu tahu ya Kalau enggak ada ibadah Enggak ada persembahan Enggak ada persembahan Jadi uangnya benar-benar enggak ada Tapi Bapak Ibu tahu Anak satu-satu ini Enggak bisa menerima Kena COVID jemaat Bapak sakit Enggak ada uang masuk Dia selalu nuntut Mak, minta Kapan kita ke hotel Hatinya sangat miris Dia akhirnya menangis sama Tuhan Sepanjang malam dia berdoa Tuhan, gimana ini Aku sudah janji sama anakku Anakku cuma satu Tapi enggak bisa aku penuhi kebutuhannya Aku sudah cari hotel Paring murah pun Uangku enggak cukup Jadi dia berdoa sama Tuhan Bersekutu sama Tuhan Tuhan, tolong aku berserah Bapak Ibu tahu apa yang terjadi Malam itu Hari Sabtu Aku mimpi jumpa dia Ih, kenapa aku mimpi dia Tapi akhirnya Oh enggak apa-apa lah Karena kami memang teman Besok pagi beribadah di sugin Kuingat dia Sini kita ibadah lagi Kuingat dia Kenapalah temanku ini Lalu sore Aku mencoba untuk Ya tidak apa-apa Mungkin aku belum tanya kabar Atau bagaimana Sore-sere Aku masak Makin kuat Aku ingat dia Ih, ada apa ini Langsung ku jumpai Bapak kami Bapak Yosef Yang ku bilang Pak, tolong dulu minta nomor rekeningnya Lalu Untuk apa Kirimkan dulu uang sama dia Karena aku sudah enggak tahan Dan aku enggak tahu sebenarnya apa Tapi aku bilang kirim uang Lalu akhirnya Yaudah dia ikut Dan dia transfer uang Kemudian Aku tanya Ada cerita Duh tentang ini Kok aku sampai begini Dia bilang Aku bergumul sekali Dari tadi malam Aku berdoa Aku menangis Sejadi-jadinya Sama Tuhan Kenapa Akhirnya dia ceritakanlah Cerita yang saya sampaikan Pada Bapak Ibu Dan saya sangat diberkati Saya pikir Waktu dia punya Permasalahan Tapi dia tetap Bangun persekutuan Dengan Tuhan Tuhan Melihat bagaimana Seorang yang punya Hubungan Persekutuan yang baik Dan indah dengan Tuhan Saya disini gak tahu Apa-apa Tapi gak bisa tenang Untuk bisa mencukupkan Apa yang dia perlukan Bapak Ibu Kalau kita punya Pergumulan Lalu kemudian Kita masih Cari solusi Kepada yang lain Tanya saudara Tanya ke ini Atau tanya dukun Saya berharap Ini sudah tidak ada lagi Disini Berarti kita masih Mengenakan Pakaian yang lama Orang yang sudah Manusia baru Pakai pakaian baru Dia akan Hidupnya Selalu ada Dalam persekutuan Dengan Tuhan Dia ada Bersekutu dengan Tuhan Dia ada Bersekutu Dengan Tuhan Saya diberkati Dengan kesaksian Bapak Yosefin Tadi malam Dia pukul-pukul Kantor Kepak-kepak Saya bilang Jangan kamu ribut Sudah tidur orang semua Lalu dia bilang Gak apa-apa Katanya Janganlah Jangan ribut Karena bertukang Dia sudah malam Lalu kemudian selesai Dia bilang Kamu tahu gak apa Tadi waktu Aku merenung di kamar Tuhan bilang gini Sama aku Katanya Kau tancapkan dulu Kabel ini Ke tanah Supaya gak ribut Komputermu Karena selama ini Memang komputernya Kalau dihidupkan Speakernya selalu Terganggu juga Kami selalu Tapi gak tahu Solusinya apa Dia pikir juga Mungkin komputernya Yang rusak Atau speakernya Atau yang lain Tapi saudara lihat Waktu dia duduk Bersekutu dengan Tuhan Itu aja Tuhan Bisa kasih tahu Tancapkan ke tanah Itu ilmu dari mana Coba Kalau bukan dari Hubungan Yang indah Yang intim Dengan Tuhan Maksud saya Bapak Ibu Kalau kita mau Ayo Kita mau bersama-sama Sekarang pakai Pakaian Yang baru Yang terakhir Perasaannya tumpul Mati rasa Buat dosa Gak rasa salah Berbohong Santai aja Mencuri Oh tidak apa-apa Sepanjang gak ada Yang lihat Kalau ada yang lihat Urusan belakangan Ini gak ada yang lihat Perasaannya Tumpul Itu manusia lama Coba kira-kira Bapak Ibu Masih ada Di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini Enggak Senyum-senyum ya Saudara Perhatikan gambar Yang di sebelahnya New life Tapi masih loading Coba lihat Dari tadi Bapak Ibu Perhatikan gak itu Loading Dari tadi Kalau kamu pernah Kayak gini Handphone Kamu tengok sesuatu Youtube Dia gini Penyebabnya mungkin Pertama Jaringannya Rusak Bermasalah Yang kedua Mungkin paket Duh habis Gak dapat Dia mutar Bapak Ibu Tahu gak Ada banyak orang Kristen yang Kayak gini Loading terus Gak terbuka Terbuka Lalap manusia lama Loading aja Gini Mau hidup baru Hari ini Firman Tuhan Hidup baru Tapi loading Mutar Mutar aja Disitu Tapi tak berubah Berubah Minggu lalu Dengar firman Pakai Anggur baru Kantong baru Iya Mutar Aja Ayo kasih tau Kanan kiri Jangan lama Kali loadingnya Iya Isi paketnya Supaya bisa Mutar Dengan baik Dan Mendapatkan Kehidupan Yang baru Kita baca Ayat 25 Masih pasal 4 Karena itu Buanglah dusta Dan berkatalah Benar Seorang kepada Yang lain Karena kita Adalah Sesama Anggota Apabila Kamu menjadi Marah Janganlah Kamu Berbuat Dosa Janganlah Matahari Terbenam Sebelum Padam Amarahmu Dan Janganlah Beri Kesempatan Kepada Iblis Orang Yang mencuri Janganlah Yang mencuri Lagi Tetapi Baiklah Bekerja Keras Dan Melakukan Pekerjaan Yang baik Dengan Tangannya Sendiri Supaya Ia dapat Membagikan Sesuatu Kepada Orang Yang Berkekurangan Kita Masuk Kepada Manusia Baru Manusia Baru Yang pertama Yang akan kita Pelajari Dari ayat Ini dulu Tidak Berdusta Tapi Berkata Benar Itu Manusia Baru Dalam Pikirannya Berkata Yes Keluar Yes Bukan Dalam Pikiran No Tapi Mulut Yes Nah Harus Jujur Orang Jujur Itu Hebat Banyak Slogan Yang bilang Begitu Jika Jika Katakan Ya Jika Tidak Katakan Tidak Kalau Belum Bisa Bayar Ada Utang Do Bilang Belum Bisa Bayar Jangan Besok Dia datang Besok Besok Dia datang Besok Besok Dia datang Besok Kalau Kita Belum Sanggup Bilang Aku Belum Sanggup Kalau Kam Sakit Hati Bilang Enggak Apa Aku Enggak Sakit Hati Tapi Pulang Rumah Merepet Kam Sama Suami Dula Aku Kacocok Bibi Andai Aku Kacocok Mami Andai Begini Begitu Kalau Ya Katakan Ya Kalau Tidak Katakan Tidak Manusia Baru Adalah Manusia Yang Hidupnya Berkata Benar Berkata Apa Adanya Berkata Jujur Tidak Bertolak Belakang Apa Yang Ada Dalam Hatinya Dengan Apa Yang Diucapkan Oleh Mulutnya Hidup Jujur Selanjutnya Yang Kedua Manusia Baru Tidak Pemarah Tapi Pendamai Semalam Saya Ambil Gambarnya Sengaja Yang Perempuan Mulutnya Besar Marah Karena Alam Pikiranku Perempuan Yang Suka Begini Mudah Mudahan Gak Salah Pasti Laki-laki Bilang Amen Ada Juga Laki-laki Teman Kupikir Ah Udah Karena Aku Yang Sampaikan Baik Aku Saja Yang Mewakili Perempuan Pasti Mereka Setuju Marah Suka Marah Apa Yang Firman Tuhan Dalam Ayat Yang Ke 26 Apabila Kamu Menjadi Marah Janganlah Kamu Berbuat Dosa Janganlah Matahari Terbenam Sebelum Padam Amarah Jadi Artinya Marah Boleh Karena Tuhan Tuhan Pernah Marah Bahkan Murka Tapi Tuhan Itu Murka Terhadap Dosa Marah Terhadap Dosa Dan Tuhan Bisa Mengendalikan Amarahnya Makanya Dia Sampaikan Pada Kita Kalau Kamu Marah Jangan Sampai Berdosa Artinya Jangan Berlarut Berkepenjangan Jangan Jangan Sampai Sambung Menyambung Marah Ini Marah Hari Ini Besok Marah Supaya Jangan Ada Kesempatan Pada Iblis Makanya Ada Orang Marah Hari Ini Marah Besok Dia Lampiaskan Semua Akhirnya Ada Satu Keluarga Yang Dibunuh Kapan Dia Marah Sebulan Lalu Kenapa Masalah Ini Tidak Diselesaikan Hari Ini Juga Dipakai Oleh Iblis Kesempatan Itu Untuk Menguasai Hidupnya Jadi Dia Marahnya Jadi Tidak Terarah Bapak Ibu Pernah Tidak Terarah Sampai Kampukul Dan Setelah Itu Kamu Menyesal Kok Seperti Itu Aku Karena Itu Sudah Dipakai Iblis Kesempatan Itu Diambil Iblis Kok Begitu Aku Tadinya Mau cubit Sekali Aja Supaya Anak Ini Bertobat Tapi Akhirnya Sadar Kok Gitu Aku Iblis Pakai Kesempatan Itu Tangkap Kesempatan Itu Kenapa Itu Makanya Tuhan Marah Boleh Tapi Jangan Jadi Pemarah Atau Berlanjut Berlangsung Pemarahnya Tapi Hendaklah Kita Pendamai Membawa Damai Amen Yang Pemarah Yang Terakhir Tiga Dulu Nanti Lain Kali Kita Lanjutkan Lagi Tentang Manusia Baru Yang Selanjutnya Masih Ada Diat Ini Yang Ketiga Tidak Mencuri Tapi Bekerja Keras Masih Ada Di sini Pencuri Tidak Ada Saya Lihat Memang Kalau Mencuri Ayah Mencuri Sarung Sebelah Mencuri Kompor Gas Di Jemaat Ini Tidak Ada Kita Dengar Tapi Banyak Kali Sebenarnya Kita Sebagai Pencuri Pencuri Yang Profesional Tidak Ada Yang Tau Kita Saja Yang Tau Dan Tuhan Yang Tau Kita Profesional Tidak Ada Yang Tau Waktu Yang Harusnya Tidak Punya Kita Kita Jadikan Punya Kita Itu Pencuri Bukan Bukan Bagian Duh Tapi Kam Jadikan Itu Bagian Duh Apa Banyak Sekali Waktu Kesempatan Ini Waktu Ini Harusnya Masuk Jam Sembilan Kam Datang Jam Sembilan Lima Bukankah Sudah Mencuri Yang Terlambat Tadi Katakan Saya Itu Supaya Bertobat Supaya Minggu Depan Jangan Ada Lagi Yang Terlambat Apalagi Pelayan Terlambat Pula Aduh Mau Nya Distempel Nanti Siapa Yang Terlambat Kasih Stempel Kita Semua Punya Waktu Firman Tuhan Bilang Jangan Lagi Mencuri Yang Bukan Milik Kita Jangan Jadi Milik Kita Tapi Ayo Bekerja Keras Kita Semua Punya Waktu Yang Sama Supaya Apa Ayat 28 Dia Katakan Supaya Ia Dapat Membagikan Sesuatu Kepada Orang Yang Berkekurangan Supaya Apa Kita Dapat Berbagi Pada Orang Yang Berkekurangan Pakai Waktu Kita Jangan Bermalas Malasan Sudah Jam Bangun Bangun Sudah Jam Bekerja Bekerja Ayo Semua Jadi Jemaat Tuhan Anak Tuhan Yang Rajin Bekerja Bekerja Dengan Pekerjaan Kita Masing Masing Apapun Pekerjaan Kita Tidak Ada Yang Salah Sepanjang Tidak Melanggar Firman Tuhan Jualan Ayo Jualan Bertani Ayo Bertani Berbengkel Silahkan Berbengkel Jadi Pegawai Ayo Jadi Pegawai Tapi Bekerjalah Dengan Keras Bekerja Dengan Baik Pergunakan Waktu Dengan Baik Supaya Apa Supaya Kita Dapat Membantu Orang Lain Yang Berkekurangan Saya Minta Tolong Desi Untuk Maju Kedepan Saya Minta Desi Maju Kedepan Kamu Lihat Baju Desi Bagus Jujur Kamu Kalau Tidak Bagus Kamu Bilang Berarti Salah Kita Tahun Ini Kita Beli Baju Barunya Ini Kan Baju Pelayan Oke Bagus Silahkan Desi Sekarang Desi Akan Memakai Satu Baju Nanti Bapak Ibu Boleh Lihat Baju Ini Menurut Bapak Ibu Cocok Layak Bagus Atau Tidak Karena Banyak Kali Orang Datang Ke Gereja Saya Ibaratkan Begini Datang Ke Gereja Ini Jadi Aksesoris Saja Datang Berdoa Jadi Aksesoris Saja Kalau Masih Pakai Pakaian Lama Aksesoris Ini Nanti Bukan Jadi Cantik Kalau Masih Pakaian Yang Bau Kalau Masih Pakaian Kirbat Yang Lama Kalau Masih Pemarah Masih Mencuri Malas Bekerja Masih Tidak Jujur Datang Beribadah Itu Hanya Aksesoris Bapak Ibu Dan Bukan Menjadi Cantik Malah Jadi Jelek Kalau Saudara Kerja Dali Ladang Keringatan Lalu Tadi Pegang Kandang Bau Tiba-tiba Sampai Di rumah Tidak Mandi Tidak Ganti Baju Pakai Parpum Tambah Wangi Tidak Bau Sama Dengan Hidup Kita Anak Tuhan Ke Gereja Datang Beribadah Tapi Masih Pemarah Masih Tidak Jujur Masih Mencuri Apakah Itu Wangi Yang Ada Orang Bilang Sudah Ke Gereja Tapi Masih Begitu Nah Ini Dia Mari Des Nah Gimana Kalau Dia Datang Melayani Ke Gereja Begini Cocok enggak Cocok enggak Gini Bajunya Lalu Dia Pakai Kalung Dia Masih Jok Gue Kak Lu Murat Gak Teras Nah So Ini Satu Lagi Nah Supaya Tomat Santi Ya Coba kalian lihat, kalau ada datang orang beribadah ke sini Dia pakai semua seperti yang kamu pakai Ada yang kamu pakai kalungan Ada yang kamu pakai aksesoris beros kan Ada juga yang kamu taruh di pinggang Apa maksud Ndu? Supaya tambah cantik kan Tapi kalau baju Ndu masih baju lama Yang kotor, yang jelek kamu bikin Ini bukan tambah cantik Tapi orang bilang, ish Gua kindesya, enggak diajari mamanya rupanya itu Gantilah dulu bajunya, kan gitu ya Bajunya dulu ganti, baru pakai aksesorisnya Enggak ada gunanya aksesoris ini Kalau bajunya masih lama Bapak Ibu Sama dengan hidup kita Kita pun enggak ada gunanya beribadah Tapi masih pakai-pakai baju lama Marah-marah selalu Jujurnya pun jauh daripada orang-orang yang kenal Tuhan Perkataannya enggak bisa dipertanggungjawabkan Masih menjadikan hak orang jadi haknya Itu tidak akan menjadi baik Aksesoris datang ke gereja, kamu melayani, kamu berdoa Itu malah menjadi sebuah Kok gitu, kok gitu anak Tuhan orang berpikir Emas pun kamu pakai, besar di kalungdu Kalau jelek baju emdu, pikir orang mitasi Iya kan? Orang di pinggiran jalan sana, dia jalan Tapi bajunya koyak-koyak, pakainya emas Enggak niat kamu ngambil Pasti ah, mitasi Coba kalau orang turun dari mobil Pakainya bagus, kilat Dia pakai mitasi, apa kamu pikir? Emas, pasti emas itu emas Kenapa baju ini menentukan? Sama waktu kita bilang Naku jangan ngerokok misalnya Tapi kalau kita masih merokok Membal ya, enggak masuk Ayo datang beribadah Datang beribadah Cepat kita ya, tapi kita terlambat selalu Enggak mungkin orang cepat membal dia Sama, itu yang saya mau sampaikan bagi kita semua Hari ini kalau kita mau menjadi manusia yang baru Jangan aksesorisnya yang ditambah Tapi pakaiannya yang diganti Ganti, tanggalkan kata firman Tuhan Dan kenakan pakaian yang baru Terima kasih Desi Silahkan dibawa semua Nanti dikembalikan ya Des Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita semuanya Bapak Ibu Kiranya ibadah kita bukan sebuah aksesoris Doa kita bukan aksesoris Tapi kita belajar semuanya Menanggalkan manusia lama kita Berlomba-lomba Untuk menjadi manusia baru Manusia baru di dalam Tuhan Terima kasih Terima kasih